Hai Assalamualaikum Hai Bunda jumpa lagi di channel saya di video kali ini saya mau buat kerupuk sebelah kering bantet tapi kriuk mau tahu lebih lanjut bagaimana cara saya membuatnya tonton terus video ini sampai selesai ya ini bisa dibuat ide jualan kita bungkus seperti ini ini plastiknya ukuran 715 bisa kita bungkus seperti ini lalu kita pak seperti ini bisa kita titipin di warung-warung bisa dibuat ide jualan bisa buat usaha kita rumahan bisa juga kita kiloin buat hari lebaran juga bisa ini ini kriuk sekali loh meskipun bantet kriuk bahan utamanya kerupuk sekitar setengah kilo sekarang kita mau goreng dulu ya sekarang kita masukkan kerupuknya asal apa kerupuknya harus kerendam minyak terus kita nyalakan apinya kalau saya mau langsung digoreng aja dengan api sedang apinya seperti ini aja ya Bunda terus kita langsung kita masak ini agak renyat kebolak baik baik ya kalau saya gorengnya nggak selapa nggak mesti direndam kalau direndam tuh kata saya nih ini apa keras kalau langsung kita masak ini agak renyat kebolak balik aja kita belak balik terus ya Bunda jangan sampai gosong sampai guinnya hilang itu berarti udah matang ya Bunda kalau bunda kurang pasti ingin matang boleh bunda cicip kalau udah terasa agak matang tenang baru diangkat ini agak lama bunda kita gorengnya kita bolak balik terus ini ya apinya sedang aja buat kerupuk bantut ini apa setelah bantut ini perlu sabar lama gorengnya kalau kerupuknya agak terasa ringan ini berarti kerupuknya masih berat kalau kita bolak balik ini masih berat berarti belum matang bangun sekarang udah matang ini Bunda guinnya udah hilang terasa udah enteng kita bolak baliknya sekarang kita matikan kompor dulu udah matang kerupuknya ini garing sekali Bunda kita pindahkan ke tempat yang lain biar minyaknya turun tunggu sampai dingin baru kita kasih bumbu tunggu sampai dingin dulu ya Bunda oke setelah kerupuknya matang udah kita tiriskan udah kita pindah tempat sekarang kita meracik bumbunya ya ini bawang putih sekitar lima siung diiris tipis-tipis lalu digoreng kering setelah itu di haluskan ini kencur sekitar setengah ruas ibu jari sekitar ada lima diiris diiris juga seperti kerupuk di goreng kering lalu di haluskan ini daun jeruknya sebelumnya dicuci dulu ya lalu digoreng ditiriskan setelah dingin lalu dimasukkan ke plastik di remas-remas seperti ini ini penyedap rasanya ini nanti sesuai selera disesuaikan terus saya pakai cabai gilingnya ini cabai aida oke lanjut kita buat meracik bumbunya ya ini kita masukkan masaknya sekitar satu sendok teh dulu lalu kita masukkan bawang putih yang udah giling yang udah digiling kita satukan ya kita ratakan bumbunya ini porsi yang setengah kilo dulu ya setelah rata baru kita masukkan cabai keringnya sekitar dua sendok atau tiga sendok ini sesuai selera tiga sendok dulu kita aduk-aduk rata lalu kita masukkan ke kerupuknya masukkan ke kerupuk masukkan ke kerupuk masukkan keringnya seperti ini setelah itu kita masukkan kaun jeruknya secukupnya aja Oke seperti ini ya Bunda Oke berikut sebloknya udah jadi kita hidangkan pakai maka mie dan bakso baru yang bergabung di channel ini jangan lupa subscribe like comment share ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba setelah tercampur rata baru kita cek rasa Bismillahirrahmanirrahim sudah pas tadi satu sendok teh ini udah pas Oke sebelah kerenya udah siap kita hidangkan bersama makan bakso nasi goreng juga bisa baru yang bergabung di channel saya jangan lupa subscribe like comment share ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat menikmati